Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih banyak ya om teman-teman kita di daerah maupun di sekitaran Jakarta dan Tangerang itu yang belum dapet motor PCX nya memang ya kita harus bersabar kalau mau motor PCX apalagi yang tipe ABS tapi saya sudah lihat sudah mulai banyak om jadi gak perlu khawatir lagi sih untuk di daerah Jakarta dan Tangerang memang untuk di daerah sekitaran Jawa Barat ya yang berdekatan dengan Jakarta itu memang masih agak susah tapi pasti dapet om pasti dapet asal mau menunggu saja sabar sedikit aja ya itu pasti dapet kenapa sih lama inden motor PCX kita sebelum lanjut ke hal-hal itu kita bicara sejarahnya aja dulu ya om ya PCX itu dilahirkan untuk menyaingi NMAG, NMAG yang terlebih dahulu ada di kelas metik 150 cc ketika itu om nah lahirlah PCX 150 cc untuk menyaingi NMAG tersebut nah seiring berjalannya waktu muncul NMAG generasi yang sekarang begitu pun PCX muncul generasi yang sekarang om bisa lihat tampilannya berbeda dengan yang 150 ya yang sekarang lebih dinamis lebih futuristik pokoknya keren lah ya udah gitu om harga yang ditawarkannya pun cukup terjangkau ya di sekitar di 30 jutaan dengan cc yang cukup besar dan banyak pilihan warna hingga membuat masyarakat termasuk kita itu sangat menyenangi motor PCX om pada akhirnya saking banyaknya yang senang semua orang membeli motor ini nah itu ya yang jadi salah satu alasan kenapa kita lama inden PCX salah satunya itu terlalu banyak orang yang mesen indenan motor PCX jadi orang yang beli itu PCX baru diproduksi 10 yang mesen udah 1000 orang nah ya lantas pihak Honda pun tidak berdiam diri dia terus mengejar keinginan para konsumennya agar memiliki motor PCX nah sekarang bagaimana nih om sekarang nih saya baru mau inden motor PCX apa yang saya harus lakukan nah semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat om tolong disimak aja ya hal-hal yang harus dilakukan jika ingin beli PCX ini menurut saya pertama om datangi dealer terdekat tanya dulu info tentang indenan di dealer-dealer yang terdekat dengan rumah om indenan kalau saya kredit di dealer ini indenannya masuk ke nomor berapa seperti itu jika memang indennya tidak terlalu banyak silahkan om inden disitu nah sebagai perbandingannya om boleh juga ya ada beberapa ada beberapa penonton yang sudah melakukan hal-hal yang tanda kutip rada gila kalau menurut saya ya tanda kutip mereka inden di beberapa dealer om jadi mereka tidak hanya datang ke satu dealer mereka berkunjung juga ke dealer-dealer yang lainnya sampai ke luar daerah dia hanya masih satu wilayah seperti orang Jakarta itu beli ke daerah Depok atau sebaliknya karena apa? karena mereka berburu PCX biar cepat orang Tangerang berburu ke Jakarta nah seperti itu jadi orang Tangerang itu tidak hanya nyari motor PCX di Tangerang saja dia sampai lari ke Jakarta juga atau lari ke daerah lainnya nah untuk apa hal itu dilakukan mereka ternyata membandingkan dari harga lalu indenannya biar cepat dan diskon om kebanyakan dari mereka itu berpatokan ketiga hal itu kalau soal harga sudah pasti sama kalau satu wilayah seperti Jakarta dan Tangerang itu akan berbeda ya kalau ngambilnya ke daerah Bogor Depok ataupun Bekasi itu harganya berbeda tapi ada plus minusnya kalau kita ngambil ABS di daerah Bekasi kita tidak dapat aksesoris walaupun harganya lebih murah seperti itu malah kita dikenakan biaya pelanggaran wilayah dari 300 hingga sampai 1 juta rupiah nah itu tergantung masing-masing ya om ya kalau om memang bicaranya ingin dapat diskon bermainlah di satu wilayah saja tapi kalau om jika terdesak oleh kebutuhan pengen butuh cepat sudah tidak memikirkan soal biaya yang harus dikeluarkan silahkan lari ke luar daerah seperti itu tapi luar daerah seperti Sukabumi Cianjur ngambil ke daerah Jakarta itu tidak bisa ya om ya masih sekitaran Bogor Depok dan Bekasi saja yang bisa ngambil ke Jakarta nah lalu hal selanjutnya om kalau om sudah melakukan dua hal tadi ya datang ke Deler lalu datang ke Deler yang lainnya om coba gali informasi lagi silahkan cari di sosial media atau om bergabung dengan komunitas PCX di sosial media seperti di Facebook di Twitter dan lain-lain kemungkinan banyak disitu berkumpul para sales atau banyak juga berkumpul para user PCX yang punya pengalaman kredit atau punya kenalan sales atau punya kenalan kenalan yang bisa memberikan motor PCX dengan cara yang cepat seperti itu silahkan ya namanya juga kita mencari informasi dimana aja yang penting informasi tersebut palit tidak menipu dan bermanfaat buat kita semua nah seperti itu om lalu hal selanjutnya yang saya sarankan disini indenlah di beberapa Deler seperti saya mengutip ya tanda kutip saya mengutip dari pengalaman para penonton yang ada disini mereka inden di beberapa Deler tapi dengan catatan mereka itu mencari indenan di beberapa Deler itu contohnya begini di Deler A dia datang kredit disitu di Deler B dia datang kredit juga disitu di Deler C dia datang kredit juga disitu tanpa membayar uang booking jadi artinya dia banyak kredit di banyak Deler itu dengan catatan om ketika motornya datang ada baru dia bayar DP nya seperti itu nah kalau misalkan ada juga ya ternyata penonton salah satu penonton Youtube ini itu dia bayar uang booking di semua Deler tapi dia tidak besar dia bayarnya hanya 100 ribu di Deler A 100 ribu di Deler B dan 100 ribu di Deler C nah seperti itu apakah itu bermanfaat om ternyata ada manfaatnya jadi dia inden di 3 Deler nah dia menunggu 3 Deler ini mana yang paling cepat dia sikat nah bagaimana kalau 3-3 nya datang pilih salah satu mana yang om mau ambil batalkan yang 2 nah seperti itu dengan catatan uang booking uang booking om itu bakal hangus yang tadi 100-100 ribu rupiah tersebut nah seperti itu oke om bagaimana kalau misalkan saya ingin mengikuti penonton yang tadi silahkan saja itu haknya kalian ya disini saya hanya mengikuti beberapa dari penonton kita yang sudah sukses nah kalau mereka sukses sudah sewajarnya lah kita tiru cara mereka kalau misalkan om mau melakukan hal ini silahkan ya lakukan pembayaran uang bookingnya itu saya sarankan di kasir atau transfer ke rekening dealer ya jangan di luar itu oke nah dari saran-saran yang tadi saya sudah sampaikan om disini saya akan simpulkan ya om ya jika om mau kredit motor pecek ini hanya sebagian kecil saja cara ya yang bisa om tempu dari berbagai banyak cara jadi yang saya simpulkan di video ini adalah lakukan hal-hal yang tadi saya sudah bilang ya om datang ke dealer atau om inden di banyak dealer atau om cari informasi lewat kolom komentar di youtube ini nah itu saya suka perhatikan banyak juga yang ngasih informasi ini di dealer daerah saya ini ada nah kebetulan ada penonton yang baca wah rumah lu dekat sama gue nah dikunjungi dealer-nya dan ternyata benar berhasil nah seperti itu jadi om kalau nonton video youtube ini ya pertama subrek dulu yang kedua yang kedua lihat di kolom komentar mungkin ada informasi dari teman-teman kita ya nah lalu hal yang perlu kita waspadai adalah om ketika om nyari motor ini ya lalu bersosial media nyari-nyari motor itu jangan terbuai ya sama janji-janji manis yang ada di sosial media kita perlu hati-hati ya niatnya kita mencari tapi ternyata nanti takut ketipu emang sudah ada kejadian bang banyak ya banyak yang cerita ke saya bang ini saya ditawarin ini ditawarin ini saya bilang metodenya kayak gimana kayak gini kayak gini nah kalau begitu saya sarankan seperti ini nah yang mau bilang ada motornya dia gak mau ikutin saran saya yaudah kata saya gak usah di tidak usah dihiraukan ya khawatirnya takut tertipu seperti itu nah sekedar untuk cari informasi saja silahkan untuk bertransaksi sebaiknya COD ya om ya seperti itu nah itu sajalah video dari saya di video ini kalau kurang puas kita ngobrol di kolom komentar jangan lupa di subscribe di like di komen di share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati